Intro Perusahaan Fox News kalah di persidangan dan membayar denda sebesar 787,5 juta dolar atau senilai Rp11.806.346.3.042.700 Fox News diberitakan baru menyelesaikan gugatan dari Dominion Voting System dan menyetujui untuk menyelesaikan gugatan pencemaran nama baik pada hari Selasa 18 April 2023 Saat itu Fox News menyebut perusahaan pemungutan suara Dominion telah melakukan kecurangan dalam pemilihan presiden tahun 2020 Menurut pengakuan dari perusahaan Dominion, kalau bisnis mereka sudah dirugikan oleh pernyataan Fox yang menyebarkan klaim palsu kalau pemungutan suara telah dicurangi terhadap Donald Trump atau Dominion mengatakan bahwa ada jaringan konservatif yang menodai reputasi perusahaan pemungutan suara elektronik dengan menyiarkan kebohongan tentang pencurian suara tahun 2020 dari mantan presiden Trump Kepala eksekutif Dominion John Paulus mengatakan dalam konferensi PIRS kalau perusahaan Fox itu admitting to telling lies causing animals damage to my company atau perusahaan Fox itu telah mengaku berbohong dan menyebabkan kerusakan besar pada perusahaannya Sedangkan dari sisi Fox News, melalui pengacaranya sudah berulang kali menolak ganti rugi sebesar hampir 1,6 triliun dolar yang diminta oleh Dominion yang berada di Colorado Pengacara Fox mengatakan denda senilai 1,6 triliun dolar itu sebagai peningkatan besar-besaran Fox, perusahaan yang bergerak di bidang media ini menilai kalau biaya sebenarnya dari kasus ini merupakan hak kebebasan berbicara dan pers yang dihargai yang diabadikan dalam amedemen pertama konstitusi Amerika Serikat Tak berhenti di situ saja, ternyata perusahaan berbasis media Fox News ini juga menghadapi gugatan kedua atas pencemaran nama baik dari perusahaan Smartmatic perusahaan yang bergerak di bidang teknologi pemilu menuntut Fox News senilai 2,7 miliar dolar Dominion gak cuma menggugat Fox News, tapi bakalan menggugat media UNN Newsmax dengan kasus yang sama Selamat menikmati!